Nah, sekali lagi ya, Multiple Linear Regression Setelah sekitar minggu lalu kita mempelajari Simple, Simple Linear Regression Yang membedakan dari materi ini Antara Simple dan Multiple Linear Regression Yang membedakan adalah Hanya jumlah dari variable Apa? Independent Atau variable bebas Dan kalau ditunjukkan Secara bentuk notasi matematisnya pun Bisa terlihat sangat jelas Perbedaannya dimana Yang pertama Terlihat jelas disini adalah Faktor X-nya Untuk Multiple Linear Regression X-nya itu bisa banyak ya Tidak terbatas Sedangkan untuk Simple X-nya hanya satu X ini kan kita tahu bahwa X itu adalah mewakili dari Variable Independent Sedangkan ia adalah Variable Dependent Yang ingin kita Prediksi itu variable apa-apa nya? Dependent kan? Y-nya Variable Dependent itu Y-nya Jadi Y-nya kan tetap sama Yang membedakan nanti adalah Variable Independent Ini atau X-nya Nah karena X-nya ini berbanyak ya Karena X-nya banyak tentu Koefisien B-nya pun akan bertambah banyak juga Kita sudah pelajari bahwa B0 itu adalah konstantas dengan B1 dan seterusnya adalah koefisien Nah ini notasinya Lalu kita sekarang bicarakan dengan Dummy Variable Dummy Variable ini Biasanya kita gunakan jika kita memiliki data yang ada kategorikal sifatnya ya Kayak ini nih state Kita lihat disitu Kita punya 1,2,3,4,5 5 buah kolom Kita punya 5 buah kolom ya teman-teman disini Kira-kira mana yang akan menjadi Variable Independent dan mana Variable Dependent Yang hijau yang sendirian itu pasti Independent ya Y Jadi Variable Y ini adalah Profit Profit itu apa sih? Keuntungan gitu ya Jadi kita ingin berusaha mencari atau memprediksi keuntungan sebuah perusahaan yang menjalankan proses bisnisnya Jika dilihat dari beberapa pos-pos pengeluaran Nah dalam pertemuan yang lalu-lalu di materi tentang preprocessing data Variable yang sifatnya kategorikal gini harus kita encode kan Kita encode menjadi variable-variable numeric Dalam proses yang biasanya disebut dengan dummy variable Ini nanti di Python-nya menggunakan proses encode dan decode gitu ya Eh encoding ya Nah kita lihat disini bagaimana cara meng-encodenya Karena disini ditunjukkan ada 2 negara itu ya Ada 2 kota New York dan California Kita bisa lihat disini Kita bagi 2 New York dan California Jadi Jika satunya, nilai satunya ada di kolom New York Maka itu adalah New York Jika kolom satunya ada di California Maka dia adalah California Nah tetapi Dummy variable ini Walaupun sudah kita buat Nanti yang akan kita masukkan dalam sebuah model Dalam sebuah model Itu tidak semuanya teman-teman Hanya salah satunya saja Kali lagi hanya salah satunya saja Kenapa hanya salah satunya saja Kalau misalkan 2 ini Ya karena satu saja sudah cukup ya Kayak misalkan nih Kalau satu itu adalah New York Kalau no adalah California Tidak perlu adalah lagi yang seperti ini Maka disini harus dihilangkan Sekali lagi Satu sudah cukup Jadi tidak perlu dua-duanya Karena ini akan berakibat pada Trapping Istilahnya adalah Trapping dummy variable Akan berakibat terhadap Tidak baiknya proses Training nantinya Nanti akan kita lebih jelaskan lagi Tetapi nanti jangan khawatir Kalau di printonnya sih Masalah dummy variable ini Itu sudah ditangani secara otomatis Jadi Misalkan kita men-generate 3 3 dummy gitu ya Nanti yang akan dijadikan model Itu sudah secara otomatis Dipilih oleh python ya Jadi tidak perlu lagi Kalau kita ingin Menggunakan tools yang lain Misalkan ya Tools yang lain Nah kita harus hati-hati Ketika kita bekerja dengan dummy variable Ya Kalau sifatnya seperti ini Tidak perlu digunakan dua-duanya Hanya salah satunya saja sudah cukup Karena satu itu sudah pasti Mewakili New York Dan nol sudah mewakili kali Fornia Tidak perlu lagi Disini ada satu nol gitu ya Itu akan Berakibat redundant Nah itu tentang dummy variable Nanti kita akan belajar Mengimplementasikan dummy variable ini Karena Dataset yang kita miliki Ada yang sifatnya kategorikal ya Jadi kita harus melakukan proses Pre-processing Yaitu Merubah Yang sifatnya kategorikal Menjadi number Nah sekarang Building a model Bagaimana caranya Cara kerja dari Multiple linear regression Ya kita bisa lihat disini nih Ilustrasinya Disini ada Variable-variable Independent yang banyak sekali Dan ada juga Variable Dependent Y itu Y nya Nah ketika kita ingin Membuat sebuah model Itu ternyata ya teman-teman Tidak semua Variable itu Perlu kita Ikutkan Kayak lagi Tidak semua Variable itu Harus kita ikutkan Kita harus Bisa Pintar-pintar memilih Variable mana Yang memiliki Kontribusi terbesar Yang memiliki Pengaruh terbesar Terhadap Y Itu saja yang kita pilih Ya Karena Variable yang terlalu banyak Bukan Menjadikan Proses Pelatihan itu Menjadi lebih baik Ya belum tentu Jadi kita harus memilih Beberapa Variable saja Yang kita anggap Paling Menentukan Nah nanti Prosesnya bagaimana Cara memilih Variable itu Nanti akan kita Bicarakan lebih lanjut Ya Yang jelas Yang teman-teman Harus ketahui Adalah bahwa Variable yang kita Dapatkan Dari sebuah Dataset Itu adekalanya Bisa saja Tidak perlu kita Semua Includekan Dalam Model yang akan Kita buat Ya Hanya beberapa saja Yang kita Bisa pilih Ya tentu Maksudnya Tidak Tidak Mesti semua Itu bukan Berarti Semua Tidak boleh Artinya Kadangkala Kita harus Setelah Terlebih dahulu Mana Variable-variable Yang kita Anggap Memiliki Pengaruh Yang Paling Besar Terhadap Y Itulah Yang akan Kita pilih Yang akan Kita prioritaskan Untuk kita Lakukan Yang kita pilih Dalam sebuah Model Nah Apa Apa namanya Kenapa harus Seperti itu Kenapa harus Kita pilih Masalahnya Ini Ini gambar Apa Tong sampah Jika kita Punya data Yang banyak Dan semua Data ingin Kita proses Belumnya Data itu Memiliki Atau Belumnya Data itu Valuable Jangan Jangan-jangan Jangan-jangan Emang data Ini sebenarnya Tidak punya Pengaruh Yang Siktifikan Terhadap Variable Y Yang kita Cari Justru Sesuatu Yang tidak Penting Ketika Masuk Keluar Outputnya Pun jadi Sesuatu Yang Tidak Penting Jadi Garbage In Garbage Out Sekali lagi Kita harus Memikirkan Faktor Ini Sesuatu Yang tidak Penting Tidak Perlu Kita Masukkan Dalam Sebuah Proses Machine Learning Maka Kita Benar-benar Pinter Bagaimana Memilah Milah Mana Yang Kira-kira Punya Pengaruh Yang Signifikan Mana Yang Tidak Tidak Perlu Kita Ikutkan Nanti Ada Tekniknya Tapi Tidak Hari ini Kita Belajar Di Pertemuan Selanjutnya Bagaimana Kita Memilah Variable Yang Akan Kita Ikutkan Dalam Turas Training Dan Mana Yang Tidak Lalu Faktor Yang Kedua Ini Jika Semua Ini Sebenarnya Gambar Kerumitan Gambar Sesuatu Yang Kompleks Jika Banyak Sekali Variable Yang Kita Ingin Olah Misalkan Kita Dapat Data Mentah Dataset Itu Kan Sebenarnya Data Yang Masih Mentah Jika Kita Mendapatkan Dataset Ada 100 Variable Nah 100 Variable Ini Jika Kita Ingin Lakukan Proses Training Semuanya Itu Akan Menjadi Sangat Rumit Dan Lagi Nanti Algoritma Machine Learning Berjalan Sangat Tidak Optimal Karena Komputasinya Terlalu Berat Belum Lagi Kalau Kita Bekerjanya Dengan Data Yang Sifatnya Sangat Banyak Ribuan Atau Bahkan Puluhan Ribu Itu Akan Menjadi Sebuah Komputasi Yang Tidak Efisien Komputasi Yang Tidak Efisien Berpotensi Terhadap Kesalahan Kesalahan Perhitungan Walaupun Dengan Komputer Punya Risiko Kesalahan Perhitungan Sebagai Contoh Misalkan Komputer Hanya Punya Limit Penghitungan Sampai Berapa Digit Berapa Digit Number Kalau kita Melebihi Dari Digit Tersebut Tentu Mereka 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 Proses Pemotongan Pemotongan Angka Secara Otomatis Yang Berakibat Menjadi Proses Kalkulasinya Tidak Betul Dan juga Ketika kita Ingin Mempresentasikan Model kita Misalkan Ke halayak Banyak Yang ingin Melihat Analisis Kita Data Yang Banyak Itu Harus Kita Jelaskan Harus Kita Berikan Alasan Kenapa Kita Gunakan Banyak Kalau kita Punya 100 Variable Yang Harus Kita Jelaskan Dan Ternyata Emang 100 Itu Tidak Semuanya Penting Buat Apa Kita Jelaskan Repot Jadi Dalam Hal Menganalisa Teman Harus Juga Bisa Memilah Dan Harus Bisa Meyakinkan Orang Bahwa Sesuatu Yang Kita Modelkan Itu Betul Nah Jadi Dua Hal Ini Yang Menjadi Alasan Mengapa Kita Perlu Memilah Data Jadi Dua Hal Inilah Yang Menjadi Alasan Kenapa Kita Perlu Memilah Data Oke Lanjutnya Nah Ini Ada Lima Metod Dalam Membuat Membuat Sebuah Model Yang Pertama Tadi Yang Kita Bahas Itu All In Semuanya Sekali Lagi All In Bukannya Tidak Boleh Tetapi Bisa Jadi Menjadi Tidak Efisien Lalu Lalu Ada Lagi Yang Kedua Backward Elimination Sebenarnya Kita Bicarakan Apa Itu Backward Elimination Lalu Kebalikannya Forward Selection Lalu Gabungan Antara Backward Dan Forward Yaitu B Directional Elimination Lalu Juga Lima Adalah Score Comparation Nah Yang Sangat Umum Digunakan Adalah Backward Elimination Sehingga Kita Akan Pelajari Yang Ini Kita Tidak Efisien Nanti Kita Akan Belajar Mungkin Perteman Yang Datang Itu Ya Kita Akan Belajar Bagaimana Menggunakan Backward Elimination Nah Sekarang Kita Coba Satu Per Satu Apa Itu All In All In Tadi Sudah Dijakan Jenis Pembuatan Model Yang Harus Dihindari Kecuali Jika Memang Terpaksa Kita Bisa Gunakan All All In All In All In All In All In Yang Merunjuk Pada Aturan Yang Ketat Jadi Kapan Kita Harus Menggunakan All In Kalau Memang Kita Terpaksa Misalkan Sebuah Perusahaan Sudah Mengharuskan Ketat Aturannya Harus Membuat Model Variable Ini Semuanya Harus Digunakan Misalkan Sudah Dalam Aturan Seperti Itu Mau Nggak Mau Kita Gunakan Jadi All In Sekali Lagi Bukan Tidak Boleh Tetapi Harus Benar Benar Di Pertimbangkan Nah Lalu Yang Sering Dukakan Adalah Ini Sebenarnya Backward Elimination Apa Itu Backward Elimination Dilakukan Secara Step By Step Yaitu Ada 62 Step Step Yang Pertama Adalah Menentukan Nilai Significant Level Default Dari Nilai Significant Level Adalah 0,05 0,05 Apa Dan bagaimana Cara penerapannya Itu Akan Kita Jelaskan Nanti Sambil Membuat Contohnya Tapi Mungkin Istilah Dari Significant Level Ini Bisa Saya Jelaskan Nilai Significant Ini Sebuah Konstanta Yang Kita Tentukan Sendiri Nilainya Bisa 0,05 Maksimal 0,10 Maksimal Yang Bisa Kita Tentukan Untuk Menentukan Yang Bisa Kita Tetapkan Untuk Menentukan Variable Itu Akan Kita Pilih Berdasarkan Nilainya Setiap Variable Kayak X1 X2 X3 X4 Dan seterusnya Tadi Dia punya Score Dia punya Score Seberapa Besar Pengaruh Variable Tersebut Terhadap Variable Y Nah Skor Tersebut Yang akan Kita Bandingkan Dengan Nilai Signifikansi Level Jika Skornya Tersebut Melebihi 0,05 Melebihi Nilai Yang kita Tentukan Maka Variable Tersebut Kita Anggap Tidak Berpengaruh Kurang Berpengaruh Pengaruhnya Tidak Seperti Yang kita Harapkan Jadi Teman-teman Bisa Beranggapkan Gini Signifikansi Level Adalah Sebuah Konstant Yang kita Tetapkan Untuk Mengatur Standar Minimal Pengaruh Sebuah Variable X Rada Variable Beli Paham gak Gambaran Ya Paham ya Mungkin nanti akan lebih jelas Ketika kita sudah melakukan Praktikum Jadi Gampangannya adalah Signifikansi Level adalah Standar Yang kita Tentukan Standar Nilai Yang kita Tentukan Untuk Untuk Memfilter Untuk Memfilter Variable Independent Mana Yang memiliki Yang memiliki Pengaruh Yang akan kita Ikutkan Dalam sebuah Model Model Jika Jika Sebuah Variable Independent Tidak memenuhi SL Ya kita akan Drop Dia gak akan kita ikutkan Sebagai Di dalam sebuah model Tapi kalau memenuhi SL yang kita Tentukan Maka Dia akan kita Ikutkan Itu ya Gampangannya Nah lalu Step Kedua Menggunakan Semua Variable Jadi Semua Variable Kita Kita gunakan Semua dulu Baru nanti kita Pilih Satu persatu Mana yang kita Hilangin Mana yang kita Hilangin Jadi awalnya kita Gunakan Baru nanti Akhirnya kita Potong Satu-satu Lalu memilih Variable Yang memiliki P Value Yang memilih B Nilai SL Dan seterusnya Jadi Dipilih-pilih Yang Menuhi syarat Masuk Yang gak Buang Menuhi syarat Masuk Yang gak Buang Lalu kembali Ini kan berulang-ulang nih Kembali ke step 3 Dipilih lagi Dipilih lagi Dipilih lagi Sampai akhirnya Gak ketemu Variable yang harus Dibuang Barulah itu Kita selesai Inilah disebut dengan Backward Ini disebut dengan Backward Backward Illumination Nah Selanjutnya adalah Forward Ini kebalikannya ya Kalau forward adalah Sama Menemukan nilainya dulu Lalu memproses Variable menjadi Simple Regression Jadi Setiap variable Diolah satu per satu dulu Melalui simple Linear Regression Melalui simple dulu Jadi Variable yang banyak Kita lepas-lepasin gitu ya Kita olah sendiri Dulu Pakai simple Linear Regression Lalu Variable yang memiliki Value yang Kecil Yang memenuhi standar Nilai SL Baru kita tambahkan Kedalam model Jadi diolah Satu-satu dulu Melalui simple linear Baru nanti dipilih Masukkan ke model Atau tidak Masukkan ke model Atau tidak Nah sedangkan untuk B-directional elimination Adalah penggabungan Dari keduanya Penggabungan dari keduanya Dan ini Kita akan juga pelajari Nanti gitu ya Penggabungan dari keduanya Melakukan forward Dan juga melakukan Backward Nah ini teorinya teman-teman Teori-tori ini Akan teman-teman Jadi Lebih paham Ketika nanti Kita sudah praktikum Menggunakan Python Oke Ini Kita close Lalu kita akan Buka slide Yang selanjutnya Nah sekarang Kita akan Praktikum sederhana Dulu Praktikum sederhana Untuk Bagaimana cara Memproses Multiple Linear regression Di Python Jadi belum Belum Ketahapan tadi Backward Dan forward Belum Mungkin kita akan Belajar minggu depan Setelah UTS Nah saya ingin teman-teman Membuka data setnya dulu ya Silahkan dibuka data setnya Kita harus pahami dulu Data setnya Silahkan dibuka data setnya Ini yang judulnya adalah 50 Startups 50 Startups Silahkan dibuat Lalu kalau ini kurang Bisa dipahami Bisa teman-teman Olah dulu Menggunakan apa Menggunakan data Lalu Feed Nah ini adalah Datanya Tapi jangan disimpan ya Datanya jangan disimpan ulang Nanti gak akan kebaca Oleh Pythonnya Jadi boleh kita potong-potong Kayak gini Tapi jangan disimpan Jangan disimpan Nanti karena Tertipa Atau kalau mau Menyimpan Di cfs Di file yang lain Angasnya jangan sampai Karena yang dibutuhkan LCSV Nah format datanya Seperti ini Kita akan coba Tandain yang Berwarna Warna Hijau Kita buat warna hijau Ini adalah Independent Variable Sedangkan yang warna kuning Adalah Dependent Jadi ini adalah Variable Bebas Dan yang ini adalah Variable Terikat Valet Berterikatnya adalah Profit Jadi Kalau saya baca Dari Datasetnya Terangan singkat Deskripsi dari Datasetnya ini adalah Ke Empat Buah Variable Independent ini Terutama yang Tiga Paling depan ini ya Menunjukkan Cost Spend Pengeluaran Pengeluaran dari Sebuah Bidang usaha Pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bidang usaha Startup kan bidang usaha ya Organisasi baru Melakukan Proses bisnis Startup Baru memulai Ini akan dianalisa Startup Startup Yang memiliki Pengeluaran-pengeluaran Seperti ini Ada Research and Development Pengeluaran di sisi Administrasi Dan pengeluaran di sisi Marketing Nah lalu disini adalah Negaranya Ada tiga buah negara Teman-teman Ada New York Bukan negara ya Apa sih ini sebenarnya State itu apa sih Provinsi Kota ya New York California Dan Florida Nah lalu Ada sebuah Variable Y nya Lalu profit Jadi sebuah startup Yang melakukan Sebuah Kegiatan bisnisnya Yang bertempat di New York Dengan Pengeluaran-pengeluaran Seperti ini Dia mendapatkan Profit Sebesar sekian Lalu sebuah startup Yang berdomisli Di California Yang melakukan Usaha bisnisnya Dengan pengeluaran-pengeluaran Seperti ini Ternyata menghasilkan Profit sekian Dan seterusnya Nah Ini akan kita kaji Kita ingin menilai Polanya Apakah Research and Development Lalu Administration Dan Marketing Punya Pengaruh Terhadap Profit Dan apakah Lokasi Sebuah Startup itu Berada juga Berpaharu terhadap Profit Yang ingin dikaji Sehingga suatu saat Perusahaan tersebut Dapat menentukan Memprediksi profit Berdasarkan R&D Administration Marketing Dan negaranya Dan Lokasinya Nah ini penting Bagi sebuah perusahaan besar Ketika dia ingin Kayak Telkom Kan kadang-kadang Telkom itu Pernah Pernah denger gak Telkom Ngadain Perlombaan Fellowship Fellowship itu artinya Dia mencari Startup-startup Pemula-pemula Pebisnis-pebisnis Pemula Yang bisa Mempresentasikan Kegiatan Bisnisnya Dengan Pengeluarnya berapa Lalu bisnisnya Tentang apa Covid-nya berapa Nanti Yang menang Justru akan dikasih Pendanaan Kalau di Telkom Nah Ini kasusnya Mirip-mirip Teman-teman Jadi ini Menganalisenya Mirip-mirip Jadi Pertama besar Ingin mendanai Startup mana Yang paling Produktif Bisa Bisa jadi seperti itu Nah Kita lihat disini Ada sebuah Proses Pre-processing Data Yang harus kita lakukan Seperti dahulu Terutama berkenaan Data yang Sifatnya kata Kategorikal Lihat disini Ini kan kategorikal Dia bukan number Di pertemuan yang sebelum-sebelumnya Kita sudah belajar Data-data yang sifatnya kategorikal Harus kita Encode Menjadi Number Nah Masih ingat gak Gimana caranya Meng-encodenya Kita pisahkan Tiga Jadi Membuat dummy Table Inilah yang disebut sebagai Dummy Table Kita buat Tiga kolom Kenapa tiga kolom Karena disini ada Tiga lokasi yang berbeda Yaitu New York California Dan Florida Berarti kita buat disini Ini New York Misalkan Misal aja ya Walaupun nanti akan dilakukan Secara otomatis oleh Python Tapi kita harus mengerti Apa ya Mengerti konsepnya gitu California Hal disini adalah Florida Nah jika teman-teman Mendapatkan Variasi Lokasi yang lebih banyak Kenapa teman-teman Tuliskan lagi kan Misalkan ada lima Tambahkan lima kolom Nah misalkan New York Berarti kita kasih satu Disini New York Dan lainnya Nol Nol Kan gitu ya Kita pelajari minggu lalu Beberapa minggu yang lalu California juga sama Ini satu Yang lainnya Nol Nol Dan Seterusnya Untuk yang Florida Berarti Florida nya disini Satu Yang lainnya Nol Nol Cara membuat dummy itu Seperti itu Dummy table Dummy table digunakan Untuk meng-convert Data-data yang Sifatnya kategorical Menjadi Nubbed Sekali lagi Data yang sifatnya kategorical Tidak bisa diolah oleh Matematis Tidak bisa diolah oleh Python Nah Lalu Kita cek disini Mana lagi yang harus kita Lakukan proses Pre-processing Ada disini nih Nol Kemarin kan kita juga Belum belajar yang Sifatnya missing value ya Yang tidak ada di Nilainya Missing value Harus kita Generate Kira-kira ini Missing value bukan Ini Coba Ini dan ini Missing value bukan Sayang sekali Itu ternyata Bukan mas Ini bukan missing value Kalau missing value Tulisannya N A N Ini kan ya Atau tidak ada nilainya Tapi ini adalah Nilainya ada Yaitu Nol Artinya Startup ini Dia sama sekali Tidak mengeluarkan Biaya Marketing Startup ini Sama sekali tidak mengeluarkan Biaya marketing Dan yang ini Tidak mengeluarkan Biaya marketing Dan marketing Yang ini tidak melakukan Pengeluaran biaya di Research and Development Sehingga Sehingga Kita tidak perlu Tidak perlu melakukan proses Mengenerate Missing value Karena tidak ada Missing value Karena disini Tidak ada Missing value Nol Ini bukan missing value Melainkan memang Tidak ada biaya yang Dikeluarkan Oleh startup tersebut Misalkan disini Marketing Berarti disini Di research and development Jadi tidak perlu kita Generate Missing value Karena ini bukan Missing value Melainkan ini adalah Startup tersebut Tidak mengeluarkan Biaya speser pun Untuk Di bidang Research and development Dan lain sebagainya Jadi Tahapan preprocessing Yang harus kita lakukan Hanya satu Yaitu melakukan Proses Ini Memang Encode Categorical Value Nah itu tentang Preprocessing Lalu Kita hitung disini Kita punya berapa Data sih Untuk menentukan Mana data yang akan Kita training Dan mana data yang akan Kita testing Lalu seperti itu Kita buatkan Satu Dua Kita hitung Ada berapa Disini 50 Nah sesuai dengan Namanya Yaitu 50 Startup Ternyata disini Ada 50 Startup Nah Kita akan Tentukan Berapa jumlah Yang akan kita Training Berapa jumlah Observation Yang akan kita Training Dan berapa jumlah Observation Yang akan kita Testing Nah 50 Ini mungkin Kita gunakan 10 dan 40 Misalkan 10 untuk Testing 40 untuk Training Misalkan Seperti ini Nah ini Training Dan ini adalah Testing Ini berapa persen Ini adalah bagian dari Proses Menganalisa Datanya Deprosesing Yang harus kita lakukan Adalah Tentunya Melakukan Apa namanya Melakukan Encoding Encoding Pada Data Data Kategorical Dan tidak perlu Melakukan proses Dealing with Missing value Karena kita tidak punya Missing value Dan nanti ketika Memisah Antara Training dan testing Kita akan menggunakan Notasi 0,2 Ya Menggunakan Persentase 0,2 Dan Oh ya 40 ini Bukan berarti 1 sampai 40 ini Yang akan kita gunakan Sebagai training ya Tapi Nanti secara random Akan dipilih 40 yang mana Yang akan digunakan Training dan 10 mana yang akan Tentanya itu Dipilih secara random Oleh Python secara otomat Jadi Belum tentu Indeks 1 Sampai 40 ini Adalah yang akan Di training Bisa jadi 40 nya itu Dengambil dari Indeks 46 Atau apa Itu tergantung Hasil randomnya Oke Setelah kita pahami Alur dari datanya Sekarang Yang kita perlu Lakukan adalah Untuk Mempersiapkan Project nya Dari slide yang Teman-teman Sudah Dapatkan Sudah saya copykan Nah slide inilah Teman-teman Yang akan teman-teman Gunakan Untuk nanti UTS Jadi Benar-benar Kalau ingin UTS nya mudah Ya hanya Berpatukan dari Slide ini Karena tahapan-tahapannya Sudah ada di Di sana Tetapi Walaupun sudah ada Slide nya Teman-teman harus Pahami Karena kan nanti Dataset yang Akan saya kasih Dataset yang Akan saya berikan Untuk UTS Itu akan Berbeda-beda Ya sekali lagi Dataset yang Akan saya berikan Untuk UTS Adalah berbeda-beda Sehingga teman-teman Walaupun sudah ada Slide nya Tolong pahami Bagaimana cara Menyesuaikan dengan Dataset yang Berbeda-beda Itu nanti Dan berarti harus Bawa laptop Masing-masing Di laptop Sudah terinstall Minimal python Ya Karena Nanti Akan ada Beberapa Variasi soal Ya Ada beberapa Variasi soal Sehingga teman-teman Mengerjakannya Benar-benar Secara mandiri Tapi gampang Gampang sekali Selama teman-teman Punya bahannya Ya Kayaknya Nganyampe 20 menit Selesai Kalau tahu Kalau tahu Cara menggunakannya Dia pasti tahu Yang hadir hari ini Pasti tahu Karena kita akan Lakukan Oke Langsung Yang pertama Adalah tentu Menyiapkan Working Directory Ini seperti biasa Kita tentukan dulu Working Directory Masih ingat caranya Tentu Adalah Di sini Kita set up Di sini Ya kan Pilih Akan kita Tentukan di mana Kita Buatkan dulu Di Windows Explorer Misalkan Saya akan Letakkan di Animpe 1 Animpe Nah lalu Saya akan Buatkan Sebuah Folder Bernama Multiple Linear Rack Multiple Linear Rack Lalu Teman-teman Masukkan Startup Startup.csv Kesana Kok Jadi Ada MacOS Yang gini Animpe Satu Nah ini Nah itu Nah lalu Kita Arahkan Ke Folder Yang tadi Baru Kita Buat Mana Lalu Di My Work Mengajar Oke Masa kita Tentukan Disini Lalu kita Tutup Semua File-file Yang terbuka Tutup Semua Lalu kita Akan Menyimpan New File Membuat New File Lalu kita Simpan Save S Di Tempat Folder Yang sudah Kita Multiple Linear Reg Simpan Lalu kita Lihat disini Di file Explorernya Ada 50 Startups Dan Praktikum Multiple Linear Regression Nah Jangan Lupa Di Play Di Run Karena Ketika kita Belum Merun Itu sebenarnya Belum Disetup Working Directory Tekan Run Sampai muncul Konfirmasi Seperti ini Nah Itulah Tahap yang pertama Kita Lihat disitu Oke Tahap Selanjutnya Akan Saya Lanjutkan Nanti Saya Akan Berituluh Videonya Karena Kadang Error Selanjutnya 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 Kita Sampai Obviously Telah Lew Hal Pas Right